Satgas Kartens tembak mati Komandan KKB, Komandan KKB yang ditembak mati berasal dari kubu Ananias, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens menembak mati salah satu Komandan Kelompok Kriminal Bersenjata, KKB, Pimpinan Ananias Atimimin, Komandan KKB tersebut berinisial om. Ia tewas bersama empat anggota KKB lain ketika disergap pada Sabtu dini hari, 29 September 2023, di Distrik Semrakon, Pegunungan Bintang, Papua. Ia, satu di antaranya adalah Komandan Lapangannya, inisialnya om, kata KA Ops Damai Kartens 2023 Kombes Paul Faizal Ramadhani dalam keterangan tertulis. Selasa, 4 Oktober 2023. Om disebut berposisi sebagai Komandan Batalion Pamerasta di wilayah Distrik Serambakon Kabupaten Pegunungan Bintang. Sementara itu, Kasat Gas Humas Ops Damai Kartens AKBP Bayu Suseno juga telah mengungkap keempat identitas anggota KKB lainnya yang tewas. Dari data yang kami peroleh, pihak KKB sudah merilis identitas kelima anggotanya yang tewas pada saat penggerbekan di wilayah Pegunungan Bintang. Ujar Bayu, keempat anggota KKB tersebut berinisial N. M selaku wakil Kepala Bidang Intelijen Kodap, O, K, A, Liter, dan TEA. Keempat anggota KKB itu disebut sesuai dengan informasi yang dikeluarkan oleh TPNP BOPM di media sosial. Lebih lanjut, Bayu menjelaskan kini kelima jenazah KKB tersebut telah dievakuasi ke RSUD Kabupaten Pegubin dan akan dimakamkan. Tadi pagi sudah dievakuasi semuanya. Dari TKP ke Rumah Sakit RSUD kemudian kita lakukan serangkaian tindakan identifikasi lanjutan. Rancananya akan kami serahkan ke Pemda untuk dikebumikan, terang Bayu. Sebelumnya, Satgas Kartens juga mengamankan tiga senjata api yang KKB miliki saat melakukan penyergapan di distrik Semrakon tersebut. Ketiga senpi yang diamankan yaitu, 1 pucuk senpi laras panjang jenis SS1 tanpa lade, 1 pucuk senpi laras panjang jenis USA Noves, varian M4, serta 1 pucuk senpi pendek jenis FN, ratusan butir peluru, 5 unit magazin hingga alat komunikasi yang mereka gunakan juga ditemukan.